Waman jahada fa'innama yujahidu li nafsih Inna allaha laghaniyun anil alamin Baik, berikutnya dari asas kecintaan itu Kecintaan harus dibangun di atas asas menjaga jamaah dan kebersamaan Dalam kepemimpinan perintah Pemerintah Dalam kepemimpinan pemerintah Itu asas Orang yang mau cinta tanahir, bela negara Menjadi warga negara yang benar Dia pasti memperhatikan menjaga jamaah Jamaah yang dimaksud itu adalah umat islam dipimpin oleh kepala negara Itu namanya jamaah Jadi berjaga di atas jamaah Komitmen di atas jamaah Waman farakal jamaah qaida shibrin Mata-mata mitatan jahiliya Siapa yang berpisah dari jamaah Walaupun sejengkal Kemudian dia mati Matinya mati jahiliya Itu maksudnya umat islam dipimpin oleh kepala negara Itu jamaah yang dimaksud Bukan jamaah kelompok kamu Dipimpin oleh kepala jamaahnya Iya Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah Terus harus dia Bersama Kebersamaan itu dipelihara Karena itu kata Ibn Mas'ud Kata Ibn Mas'ud Ya Yuhannas Alikum bita'ati wal jamaah Aina hablullahi Alladhi amara bihi Aina matakrahuna mal jamaah Khairun mimmatuhibbuna fil furqa Kata Ibn Mas'ud Wais kalian manusia Hendaknya kalian berpegang Dengan ketaatan kepada pemerintah dan jamaah Karena sesungguhnya Itu adalah tali Allah Ya Allah perintah berpegang dengan tali itu Maksudnya Ibn Mas'ud ayat Wa'tasimu Bihabilillahi jamin Maksud ayat itu Itu kata Ibn Mas'ud Ya Sesungguhnya Sesuatu yang kalian benci dalam berjamaah Itu lebih baik Dari perkara yang kalian cintai dalam perpecahan Ini dalam berjamaah ya Dipimpin oleh pemerintah Haknya tidak diberikan Dia benci Ya Kata Ibn Mas'ud Itu lebih bagus Daripada kamu berpecah kudeta terhadap pemerintah Kamu senang dapat hakmu disitu Tapi kamu bersama Bersama pemerintah itu akan lebih baik Sebab belum pernah terbukti di dalam sejarah Bahkan kenyataan yang terjadi dalam sejarah Tidak ada satu kelompok pun Yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya Menghasilkan kebaikan Itu belum ada di dalam sejarah Belum ada di dalam sejarah umat Islam Dari dahulu Hingga ditelit oleh Ibn Timia sampai di masanya Dari masa Ibn Timia sampai sekarang Belum pernah terjadi itu Itulah akal sehat namanya Iya Jadi seorang bersabar itu akal sehat Sebab dia nunggu sesuatu yang jelas Pasti akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!